satu unit truk pengangkut sembako yang terjatuh ke laut saat masuk ke dalam kapal kini berhasil dievakuasi ke darat. Truk pengangkut bahan sembako jatuh ke dalam laut saat akan memasuki kapal di dermaga pelabuhan penyeberangan melabuh kawasan desa Gampongjot, Kecamatan Sama Tiga, Keputusan Aceh Barat pada Rabu 6 April lalu. Truk tersebut semula sudah naik ke dalam kapal lalu kemudian tersanggut karena kondisi kapal diterjang ombak dengan ketinggian antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Seremi News Indonesia, ada Soedul Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Soedul. Baik rekan, terima kasih. Saudara dapat kami laporkan bahwa peristiwa terjatuhnya satu unit truk pengangkut sembako tujuan simul yang terjadi pada 6 April lalu di pelabuhan penyeberangan di Gampongjot, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Berhasil dievakuasi oleh PT Jasa Harja pada 8 April yaitu pada Jumat malam di mana sejumlah perugian yang dialami oleh pemilik truk tersebut yang mencapai ratusan juta itu berhasil dievakuasi namun sejumlah barang sembako seperti kebutuhan bahan pokok berikut juga ada sejumlah alat-alat elektronik yang berada dalam truk besar tersebut semuanya tidak bisa dimanfaatkan lagi namun menyangkut dengan perugian yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut telah ditanggung oleh pihak asuransi yaitu dalam itu adalah PT Jasa Harja berikut juga dalam peristiwa yang truk terjatuh ke dalam laut saat memasuki kapal penyeberangan menuju ke Kabupaten Simulu tidak ada korban jiwa namun sejumlah barang dan kendaraan tersebut terperosok di mana sejumlah barang memang tidak bisa diselamatkan lagi hanyut dan tenggelam di kawasan Pelabuhan Dermaga di Desa Kampungcet, Kecamatan Samatiga Demikian Rekan Firda Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari S&M News Indonesia Saadul Atas Raporannya, selamat bertegas kembali Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton